Halo sesuai, selamat datang kembali di channelnya, Torek & Coooy, what up? Oke, teman-teman, kali ini ya guys, ini dimana kita bakalan membahas sebuah game stigma Kenapa kalian tidak bisa meng-update, contohnya seperti ini dia Loh, ntar guys, ah, kelek anjir ntar cuy Nah, contohnya seperti ini ya guys, ini dimana teman-teman kita sudah login menggunakan akun untuk meng-update sebuah game stigma Akan tetap, teman-teman, malah seperti ini Dan ternyata setelah gue cek di Youtube, entah itu di grup-grup, entah itu komentar-komentar dari para viewer-viewer yang gue guys ya Ternyata ada satu kesalahan kenapa kita tidak bisa meng-update sebuah game stigma yang paling terbaru Kalian pengen tau apa cuy? Ingat guys ya, kalian kalau sudah tau ini, teman-teman, jangan kecewa Dan disini pun sebenarnya gue juga kecewa besar guys Nah, ini guys, gue kasih tau cuy kenapa kalian tidak bisa meng-update sebuah game stigma Nah, pas kalian pencet update kan, otomatis kalian disuruh kemasukan akun Dan ternyata guys ya, akun yang kalian kasih masuk itu bukanlah akun sembarangan Akan tetap, teman-teman, akun yang sudah pernah kalian login kan ke game stigma Jadinya kalian kalau misalnya pengguna akun Facebook mungkin cuy, Facebook atau mungkin akun Guest Itu bakal nggak bisa guys, contohnya kayak gue cuy Gue menggunakan akun Guest, otomatis gue menggunakan akun di saat untuk pengen meng-update sebuah game stigma Nah, otomatis yang nggak bakalan bisa dan yang ada malah terjadi seperti kayak tadi ya cuy Ini kayak begini teman-teman Wah, lemes sih Disini yang bisa update ini hanya akun-akun yang sudah pernah login di game stigma Kalau misalnya belum teman-teman, atau nggak pernah login sama sekali guys ya di game stigma Itu nggak bakalan bisa cuy Soalnya disini dia loginnya menggunakan Google ya guys ya Kalau misalnya menggunakan Facebook, kalau nggak salah guys ya di game stigma Maka ada beberapa tempat login tuh Facebook, email, sama akun Guest, kalau nggak salah guys ya Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengen update kan itu menggunakan akun Google otomatis Yang menggunakan akun Guest sama akun Facebook, kemungkinan besar nggak bakalan bisa Tapi kalau misalnya Facebook, gue kurang tahu cuy Gimana cara update itu teman-teman Akan tetapi pas pertama kali kita pencet update Itu yang ada, malah kita disuruh memasukkan sebuah email ya guys ya Dan ternyata email itu tidaklah sembarangan email Akan tetapi email yang sudah pernah login di game stigma Baru kalian bakalan dikasih sebuah link atau apa teman-teman Guest kurang tahu cuy Soalnya kita harus membutuhkan sebuah akun yang sudah pernah login ya guys ya Sebelumnya yang ada masalah maintenance cuy Sebelum ada maintenance, kalau nggak salah sebelum tanggal 1 ya Tanggal 1 Desember teman-teman Nah pokoknya guys ya, kalian kalau misalnya pengen update sebuah game stigma ini Mau nggak mau, harus sudah punya akunnya terlebih dahulu Pas sebelum maintenance Itu wajib login ya guys ya Wajib login dan pasti sudah wajib terhubung Sama akun stigma kalian dan email Sedangkan kalian kalau misalnya pengguna akun Guest Ataupun Facebook Nah contoh kayak gue cuy Gue pengguna akun Guest Otomatis Ya bisa Hanya bisa Plonga-plongo cuy Wah gila lo mau diribetin parah loh ya guys ya Adep banget Ajar nih Guest Coba update-an doang loh ya ampun Masa yang bisa main hanyalah akun-akun yang sudah terhubung Pas sebelum maintenance gitu loh Gimana nasibnya kalau misalnya pengguna Facebook sama Guest Nah nggak tau sih cuy Semoga aja guys ya Semoga saja teman-teman Kedepannya bakalan sudah bisa di-download ya guys ya Sudah di-download Yaitu kepada player-player yang belum Mengkaitkan sebuah akunnya ya guys ya Kayak contohnya gue cuy Belum gue kaitkan akunnya teman-teman Ke game stigma Soalnya dulu gue masih ragu-ragu ya cuy Gue takut ya ya Takut lagi soalnya Game ini 100% mirip app gitu loh Oke tolong robot itu dah cuy Bagi kalian teman-teman yang masih penasaran Atau masih bingung gimana cara mengupdate sebuah game stigma ini Dan jawabannya adalah seperti tadi teman-teman Gimana mau nggak mau kalian harus membutuhkan Sebuah akun yang sudah dikaitkan sebelum ada yang namanya My Tension Sigma yang satu ini Kalau misalnya sudah ya guys ya kalian dikaitkan Kalian bisa dengan cara meng-login kan cuy Nah sebelum kalian pencet update Nanti kan nanti bakal disuruh login tuh cuy Nah pas di-login itu Kalian tinggal kasih masuk yaitu sebuah email ya guys ya Email yang sudah terkait dengan game Atau akun sigmanya kalian guys Dan otomatis nanti katanya Kalian bakal dikasih sebuah link Habis itu kalian download yaitu sebuah aplikasi sigma yang terbaru gitu Sebenarnya kalian kalau misalnya belum login atau mengguna akun gue Mau nggak mau kalian sabar ya guys ya Sabar dulu cuy Semoga nanti ke depannya Ya kita juga bisa download gitu Masa iya sih anjir Kita nggak bisa main ya guys ya Khusus-khusus player-player yang sudah login Ditambah lagi akun yang dikaitkan sebelum Desember Kan wah parah sih Ya itu doi cuy Anjir kecewa sih Gue juga kecewa Terlalu rupanya Kecewa berat ya guys ya Sudah Nanti kita tunggu ya teman-teman Kabarnya seperti apa yang bakal terjadi cuy Oke teman-teman Yang pasti sampai disini Jangan lupa kalian Likom saya Kalian subscribe Semakin kecocok Kecat Kekar lonceng adalah Bahagia Saya Dapas hubungan semua Yang sudah nonton dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Iklannya bentuk support Dari kalian ke gue cuy Gue subscribe Terima kasih pada kalian semua Atau komentar Gue sama lu Nggak usah sungkan Yang penting Sopan besinya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax